Sampah-sampah di mana-mana hingga menutupi perubahan. Makam, baunya, wih gak tahan. Ya, setelah ditayangkan 9 Februari, pemerintah Kabupaten Karanganyar pun turun tangan. Hanya dalam waktu sekitar dua minggu, pemakaman super kotor dan bau telah berubah drastis. Badan jalan yang sebelumnya tertimbun sampah kini sudah bisa dilewati. Warga juga kini sudah bisa bersiarah dengan nyaman. Setelah memujul pemberitaan itu, pemerintah Kabupaten Karanganyar mengapresiasi dengan baik. Dan segera menindaklanjuti dengan membersihkan area komplek makam dan jalan di payaman ini. Untuk ke depan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, masyarakat dan pemerintah, agar ke depan tidak ada kejadian, tidak terulang lagi. Thanks ya mas Toyib, kepedulian musama daerah sekitar dan keberanian untuk suarakan masalah yang ada berbuah manis. Mas Toyib sudah jadi agen perubahan. Memang jadi agen perubahan itu gak mudah, butuh kepekaan. Ya, seperti yang dilakukan oleh CJ Isaryanto saat bertemu dengan Titin Sumarni. Saya bertemu dengan Ibu Titin saat menemukan di kawasan dari Ibu Titin bercerita ingin caranya gimana supaya orang yang dia ingin temui bisa bertemu dengannya lewat acara TV. Bahwa anak yang pernah dititipkan Ibu Iwi Andaya ini 6-21 tahun yang lalu, sudah meninggal karena ketelakaan. Ibu Titin berharap, Ibu Iwi yang menitipkan anak itu mengetahuinya bahwa anak sudah meninggal dan syukur-syukur mau datang ke Solo melihat kuburan anaknya Yubi Hanganto. Salud deh sama Mas Is yang mau membantu seorang ibu yang tidak dikenalnya. Melalui videonya Is ungkapkan kisah Titin Sumarni yang dengan rela dan penuh kasih sayang mengurus anak, teman yang dikenalnya saat menjadi tenaga kerja di Jepang. Kenal Mbak Iwi Handayani di rumah makan Jepang, di Yamanasi, saya jadi pekerja TKI. Sekembalinya ke tanah air, Titin berusaha mencari temannya ini ke ibu kota. Hanya dengan berbekal tanggal lahir anak yang namanya Yuki Hanganto. Rumah sakit Jakarta, hati yang rumah sakit besar tidak ada, adanya ketemannya dari kebidana, arsipnya ada di alamat tersebut. Bermodal rasa kemanusiaan, Titin merawat, menyayangi, dan membesarkan Yuki bersama 4 orang anak kandungnya. Walaupun saya tidak melahirkan, tapi saya lebih merawatnya sampai 21 tahun itu melebihi dari segalanya. Tapi manusia hanya bisa berencana, tetap yang maha kuasa yang menentukan. Setelah 21 tahun membesarkan Yuki, maut merenggutnya. Pulang kerja, ngantar temannya, kecelakaan, terus meninggal. Itu yang saya membuat shock, benar-benar shock, karena bagaimanapun juga. Dia dapat kasih sayang itu cuma dari saya, dari kecil. Dengan kameranya, Ispun menyambungkan pesan Titin Sumarni untuk ibu kandung Yuki Hanganto. Mewi Andayani, kamu meninggalkan anak, Ma Yuki Hanganto. Aku tolong banget, karena kamu dateng, karena anakmu sudah tidak ada. Tolong sekali aja kamu datang di makamnya. Itu aja, aku tidak berharap apapun dari kamu. Tolong, aku mohon sekali, karena beban bagi aku. Karena kamu tidak tahu anaknya sudah tidak ada. Aku minta tolong sekali sama kamu. Datanglah ke Solo, dan datanglah ke makamannya Yuki. Itu aja. Semoga lewat tayangan ini, tali silaturahmi antara Wiwik Handayani, ibu kandung Yuki, dan Titin Sumarni kembali terjalin. Iya, kami menantikan saat Wiwik Handayani terketuk hatinya hingga mau menemui Titin Sumarni dan mengunjungi makam buah hatinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.